Selamat pagi Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Kami boleh bangun dan kami masih boleh melihat Orang-orang yang kami sayangi Dan saat ini Tuhan kami mau renungan pagi Kami mau belajar tentang firman Tuhan Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti Apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Hari ini kita akan belajar Di dalam ayat Alkitab Kisah para Rasul Pasal 1 ayat 8 Ibu akan bacakan untuk kita semua Kisah para Rasul Pasal 1 ayat 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Kemarin anak-anak sudah belajar juga Tentang firman Tuhan Bagaimana anak-anak untuk taat dan patuh kepada peraturan Kemarin Renungannya siapa Ibu Ada tiga huruf Ibu siapa ya Ibu May Hari ini Ibu Ros Tiga huruf juga Kemarin Ibu May sudah menceritakan Sebagian dari firman Tuhan Itu intinya Anak-anak harus taat dan patuh kepada setiap perintah Tuhan Ada contohnya kemarin Tentang lampu lalu lintas Lampu yang warna merah harus berhenti Lampu yang warna kuning harus hati-hati Dan kalau sudah hijau Kendaraannya baru boleh berjalan Bagaimana kalau melanggar peraturan Bagaimana kalau melanggar lampu lalu lintas Di saat lampunya merah Mama papanya mengendarai mobil atau motor Tidak berhenti Tetap jalan Nanti ada kendaraan dari arah lain Langsung ada terjadi tabrakan Terjadi kecelakaan Itu kalau melanggar Jadi kalau bisa Tidak melanggar peraturan Kalau bisa Tapi kalau Ibu Ros bilang Dari kecil kita harus belajar dulu Untuk taat Supaya nanti Besarnya Mudah-mudahan Untuk tidak Menjadi Anak yang Yang suka Melanggar Belajar untuk Mentaati Belajar untuk Patuh Namanya juga belajar Namanya juga masih kecil Kalau masih ada salah-salah Sedikit-sedikit tidak apa-apa Belajar untuk patuh dan taat Nah hari ini di dalam Kisah para rasul 1 ayat 8 Itu Tuhan memberitahukan kepada kita Waktu Kita percaya kepada Tuhan Kita percaya kepada dia Tuhan Roh kudus akan tinggal di dalam Kamu Tinggal di dalam hati kita Tuhan akan datangkan roh kudus Dan tinggal di dalam kita Nah apa tandanya Kalau Kita punya roh kudus Di Di dalam diri kita Apa tandanya Itu Ada sesuatu Yang spesial Yang Tuhan berikan Ada yang spesial Yang terjadi Apakah itu Apakah menjadi Tiba-tiba menjadi Punya kekuatan super Kita berubah menjadi Superman Spiderman Tidak ya Kita salah satunya itu Bisa bersaksi Bersaksi artinya Kita bisa menceritakan Kepada orang lain Mengenai Siapa Tuhan Yesus Itu Bisa cerita ke Papa mama Cerita ke Kungkung Ke popo Kakek nenek Kepada kakak Adik Kepada semua orang Bersaksi Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Betapa Tuhan Yesus Sangat mengasihi Kamu Sangat mengasihi Kita semua Begitu juga Tuhan mengasihi Ibu Ros Ibu Ros Bersaksi Mengatakan Tentang Kebaikan Tuhan Anak-anak juga Bisa belajar Bersaksi Juga Bersaksi itu Bisa juga Dilewati dengan Diungkapkan Dengan Bernyanyi Bernyanyi Memuji Tuhan Itu juga Termasuk Bersaksi Seperti ada lagu Yesus Sayang Semua Semua Yesus Sayang Semua Sayang Semu Apa? Semu Semua Sayang Papa Sayang Mama Sayang Kakak Sayang Adik Sayang Kamu Dan Saya Sayang Semua Tuhan Yesus Sayang Semua Itu juga Bersaksi Kita Bersaksi Kita Mengatakan Bahwa Tuhan Yesus Sayang Kepada Semua Orang Begitu Juga Kita Harus Sayang Kepada Tuhan Jadi Begitu Besar Kasih Tuhan Kepada Kita Setiap Hari Kita Boleh Bangun Tidur Setiap Hari Kita Masih Bisa Makan Setiap Hari Kita Masih Bisa Jalan Jalan Kalau Setiap Hari Mau Jalan Jalan Boleh Kita Masih Bisa Hidup Tuhan Yesus Itu Berarti Masih Sangat Sayang Kepada Kita Tuhan Kasih Kita Papa Mama Tuhan Masih Misalnya Kalau Anak Anak Mau Punya Sesuatu Tuhan Kasih Rezeki Mama Papa Bisa Membeli Anak Anak Mau Boneka Ada Mau Sepeda Ada Mau Beli Baju Ada Rezekinya Tuhan Kasih Mama Papa Ada Uangnya Kalau Mau Makan Mau Beli Ini Mau Beli Ayam Goreng Bisa Ada Mau Beli Pizza Ada Mau Beli Apa Ada Tuhan Kasih Rezeki Kepada Papa Mama Tuhan Kasihkan Kesehatan Wah Itu Tandanya Tuhan Yesus Baik Kan Tuhan Yesus Baik Jadi Anak Anak Bisa Belajar Bersaksi Mengatakan Betapa Baiknya Tuhan Di Dalam Hidup Anak Anak Hidup Kita Nah Jadi Selamat Bersaksi Anak Anak Ceritakanlah Kepada Semua Orang Bahwa Tuhan Yesus Sangat Baik Kasih Tuhan Sangat Besar Ya Kita Belajar Sama-sama Untuk Bisa Melakukan Hal-hal Yang Tuhan Mau Belajar Menjadi Anak Yang Baik Dan Hari ini Kita Belajar Supaya Bisa Bersaksi Belajar Belajar Sama-sama Oke Sekarang Ikuti Ibu Guru Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Firman Hari Ini Firman Tuhan Yang Sangat Bagus Yang Sangat Baik Mengajarkan Kepada Kami Untuk Bagaimana Kami Dapat Bersaksi Membicarakan Tentang Kasih Tuhan Yang Sangat Besar Kepada Orang Lain Kepada Sesama Kami Begitu Tuhan Sangat Sayang Kepada Kami Kami Pun Mau Sayang Kepada Tuhan Dan Sesama Kami Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Belajar Di rumah Ya Anak Anak Tetap Jaga Kesehatan Kalau Keluar Rumah Tetap Menggunakan Masker Rajin Cuci Tangan Jaga Jarak Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 열� Tuhan MAC Terima kasih.